Halo ketemu lagi dengan saya Joni Marbo kali ini saya mau review equalizer asli tipenya mqx 2310 ini dia barangnya ya teman-teman ya nih dia no nanti kita mau pengen lihat di pengukuran smart life respon frekuensinya kita lihat juga satu persatu federnya dari mulai frekuensi 20hz sampai dengan 20 kHz lalu semua fungsi-fungsi dari tombol ini saya akan jelasin semua buat teman-teman stay trus di video saya di channel Joni Marboon dan jangan lupa klik subscribe lalu klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru Oke langsung aja kita ke reviewnya ya teman-teman ya baik seperti biasa ini kita siapkan sound card oporia WMC 202 HD jadi ini settingnya dari output 1 ini masuk ke input 2 masuk ke input 2 lalu yang ini output 2 output 2 dari sound card masuk ke input equalizer teman-teman ya teman-teman ya masuk ke input equalizer seperti ini ya seperti ini lalu ini outputnya output equalizer output ini masuk ke sound card ini masuk ke input 1 ya teman-teman sudah jelas ya lalu nanti kita coba ukur di smart light baik sekarang kita coba eh buka smart light disini saya sudah siapin equalizer nah ini yang saya masukin ini yang saya masukin di channel 1 lalu coba kita kita coba ping noise nah ini posisinya ini masih bypass ini artinya saya masukin dan input input equalizer bypass dan input ini yang saya masukin di channel 1 lalu ini coba kita pencet ini otomatis dia akan masuk signal nah ini posisinya saya cut semua sampai habis disini nah disini juga kita coba ada range 6db sampai 15db nanti kita cobain sama lokat 40hz nah kita coba dulu satu persatu responnya kita coba naikin kalau yang terjadi disini kita coba naikin nah ini sudah mulai naik grafiknya grafik sudah mulai naik kita naikin satu persatu nah disini eh pas aja juga mulai bergerak posisi naikin posisi naik naik 40 400hz 500hz 630 800 1 kg 1,25 kg 1,6 kg 2 kg 2,5 kg 3,1 kg 4 kg nah sini mulai naik di posisi flat nah ini dia posisi flat ini coba kita turunin dulu oke kita mau lihat respon untuk 10 kg kita naikin apa yang terjadi nah ini dia ada kenaikan di 10 kg nah ternyata ini 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 benar ya teman-temannya 10 kg disini juga naik 10 kg lalu disini 8 kg nah ini naik 8 kg ya benar ya teman-temannya lalu kita coba yang 200 250 250 250 ya benar 250 oke jadi disini sudah ketahuan responnya nah ini kita coba seperti ini nah kita coba plus satu kita coba lagi kita coba lagi kita coba kita coba oke sekarang posisi flat lalu kita coba rangenya di 6db ya tidak ada pengaruh kayaknya 6db kalau kita coba lagi kalau kita naikin plus 6 apa yang terjadi ya cuma naik 6db ya benar ya ini 6db ini naik 6db lalu coba kita range 12 15db apa yang terjadi masih tetap 6db ya disini plus 6 lalu lalu disini kita potong eh frekuensi 40 yang terjadi ya benar hpf nya dipotong 40hz ini 40 kita potongan 40 disini ini disini 40hz ya benar ya benar teman-teman 40 oke sekarang kita lihat lagi kualiser yang ini kita coba naikin disini supaya terjadi ada penurunan dengan kilo kilo kita coba naikin lagi apa yang terjadi ternyata respon ya kita coba naikin seperti ini kita respon kita posisi flat oke jadi begitulah teman-teman ya untuk mengetahui untuk mengetahui frekuensi respon data dari equaliser ini sudah saya buktikan disini bahwa responnya benar-benar real disini sudah benar-benar nyata ya real ya diukur dengan smart light oke teman-teman beginilah review saya untuk equaliser asli MQX2310 jangan lupa klik subscribe tanda lonceng supaya mendapatkan video berikutnya dari saya oke teman-teman selamat berkarya ya ya terima kasih